Assalamualaikum students, how are you? Hopefully you are fine If klaus If artinya jika, klaus adalah sebuah kalimat Klaus terdiri dari dua adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri dan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri Let's see example, mari kita lihat contoh If you want to be the head of this Jika kamu ingin menjadi kepala kantor Jadi kalimat ini menggantung masih perlu kalimat lain Jadi ini termasuk klaus yang tidak bisa berdiri sendiri Contoh lain If you want to pass the exam Jika kamu ingin lolos ujian If you don't put series on it Jika kamu tidak meletakkan series di atasnya If you have mistakes jika kamu mempunyai kesalahan Imperatif adalah kalimat perintah Kalimat perintah biasanya selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama di awal Seperti ini ada beberapa kata kerja Call Call bentuk pertama Call bentuk kedua Call bentuk ketiga Bring Brought Brought Bring bentuk pertama Brought bentuk kedua Brought bentuk ketiga Jadi yang diambil adalah yang bentuk pertama Bring Contoh kalimatnya Call me Artinya panggil saya Open the window Buka jendela itu Don't leave her Jangan tinggalkan dia Don't leave her Jangan buang sampah Bring my bag Bawa tas saya Clean this room Bersihkan ruangan ini Untuk memerintahkan tidak Kita harus menggunakan kata don Ditambah verb one Don't tambah verb one Misalnya Don't leave her Jangan tinggalkan dia Don't Jangan leave Bentuk pertama Her Dia Don't leave her Jangan tinggalkan dia Suggestion Suggestion adalah saran Contoh kalimat yang sering digunakan You should Kamu seharusnya Setelah should Adalah kata kerja bentuk pertama Kemudian You had better Kamu sebaiknya Setelah better Juga kata kerja bentuk pertama Why don't you Mengapa kamu tidak Setelah you Kata kerja bentuk pertama You have to Kamu harus She has to Dia harus It has to Dia harus He has to Dia harus We have to Kita harus They have to Kita harus Semuanya Menggunakan kata kerja bentuk pertama Setelah itu If Klaus Plus Imperatif If Klaus Dengan Kalimat Perintah Contoh If you have time Call me soon Jika kamu Mau punya waktu Panggil saya Segera Atau Telepon saya Segera Jika kamu ingin Mengunjungi temanmu Di rumah sakit Jangan Bawa adik Perempuanmu Bersamamu Jika kamu Ingin Menolongnya Come to Her house Datanglah Ke rumahnya Jika kamu Tiba di Bendara Kirimkan Pesan Kepada Kami Setelah If Klaus Ditambah Imperatif Jadinya Kalimannya Tidak Menggantung Lagi Pelengkap Punya Makna If Klaus Plus Suggestion Contoh If you Want to Allow Price Why Don't You Go To Market Jika Kamu Ingin Harga Yang Rendah Mengapa Kamu Tidak Pergi Ke Pasar If You Are Tired You Should Stop Walking And Have Rest Jika Kamu Lelah Kamu Seharusnya Berhenti Bekerja Dan Beristirahat If You Go To Surabaya Jika Kamu Pergi Ke Surabaya You Should Take A Train It's Fast And Comfortable Kamu Seharusnya Menggunakan Kereta Api Itu Cepat Dan Nyaman Jadi Setelah If Klaus Langsung Disambung Dengan Kalimat Saran If Klaus Plus A General Truth If Klaus Plus Kebenaran Secara Umum Jadi Ini Adalah Dilihat Dari Segi Konteks Atau Situasi Pembicara Misalnya If You Don't Bring Any Beverage During Your Tour You Will Be Serstih Jika Kamu Tidak Membawa Minuman Selama Perjalananmu Kamu Akan Haus If If Don't Put Some Cherries On It Your Cake Will Look Pale And Dule Jika Kamu Tidak Meletakkan Beberapa Cherry Di Atasnya Kuemu Akan Keliatannya Tidak Bagus Jadi General Truth Adalah Kebenaran Yang Secara Umum Terjadi Di Kehidupan Serah Hari Misalnya Jika Dia Seatur Tidak Membawa Minuman Dia Akan Haus If Klaus Plus A Reminder If Klaus Ditambah Sebuah Peminuman Ini Juga Dilihat Dari Konteks Situasi Pembicara Contoh If You Want To Pass The Exam You Have To Study Hard Jika Kamu Ingin Lulus Ujian Kamu Harus Belajar Keras If You Like To Visit Tembalang Waterfall You Must Prepare Stamina Jika Kamu Ingin Mengunjungi Air Terjun Tembalang Kamu Harus Menyiapkan Staminamu Di Kalimat Ini Maksudnya Mengingatkan Makanya Disebut A Reminder If Klaus Plus A Dream Or Wish If Klaus Ditambah Sebuah Mimpi Atau Keinginan Atau Harapan Contoh If You Have Super Money We Can Buy A Delicious Chocolate As Souvenir Artinya Jika Kamu Mempunyai Uang Lebih Uang Cadangan Kita Dapat Membeli Coklat Yang Lezat Sebagai Souvenir Contoh Lain If I Am Elected As A President I Will Wave Tax For Poor People Artinya Jika Saya Terpilih Sebagai Presiden Saya Akan Membebaskan Pajak Bagi Orang Miskin Pada Kalimat Ini Kalimat If Klaus Plus A Dream Or Wish Ada Harapan Atau Keinginan Di Dalam Kalimat Tersebut Alright Then Let's Watch These Videos Lizzie May I Spend My Weekend At Your House Of Course I Am Very Glad If You Can Make It But May I Know Why I Just Want To Stay In A Cool And Quiet Place Staying In Town Is So Noisy And Cradid Well You Can Do Lots Of Things If You Stay In A Remote Place Like Mine Such As You Can Play In Mud Or Ditches Besides You Will Hear Frog Croaking And Birds Chirping It's So Peaceful That's What I Need Still If You Want To Stay At My House You Have To Ask For Your Parents Permission I Have And They Allow Me To Go Great MS.Green How You Could Go Around The World With Low Budget Let Me Tell You The Secret I Usually Book A Fly Ticket For A Next Year's Trip I Also Hunt For Promotional Tickets How Do You Know That There Are Promotional Tickets Offered Once Or Twice It Was Just Coincidence Now I Can Predict When Airline Companies Offer Promotional Tickets When Er It's Usually Round March And August Oh No It's Impossible For Me To Go If The Tickets Are Offered During Those Months I Usually Have Lots Of Work During The Months Don't Be Mistaken What Do You Mean The Promotional Ticket Over During A Certain Of Time For Flight For The Next Period Of Months For Example The Tickets You Buy During A Certain Promotional Week In August 2018 Are Valid For The Flight Between November 2018 And May 2019 I See One More Thing Avoid To Travel During Peak Holiday Seasons The Flight Tickets Are Usually Expensive Okay Thanks For Your Information If You Go To Pontianic West Kalimant And Visit The Equator Monument It Is About 5 Kilometers North Of Pontianic You Can Take A Bus Or Public Transportation To Reach The Spot The Equator Passing Through Pontianic Divides The Earth In Exactly Horizontally Into The Northern Hemisphere And Southern Hemisphere Then Standing At Point Located At Latitude Zero Certainly Become A Pillar Of Pride For Visitors In The Afternoon The Area Is Used To Relax With Family Or Simply To Relieve Tired After Working All Day Twinkling Light From The Other Side Of The Kapaus River Add The Attraction Of This Tourist Spot In The Vicinity Of The Equator Monument There Are Various Facilities Restaurants Cafés Souvenir Shops Spacious Parking Area Guest Houses And Hotels Uniquely The Building Of This Monument Is Made Of Iron Wood Instead Of Cement Visitors Are Allowed To See The Original Building Of The Monument And The Documentation Of The Monument Development There Is Also About Showing Statistical Information Both Domestic And Foreign Visitors By Paying A Sum Of Money You Will Get A Certificate As Proof That You Have Ever Visited The Equatorial Monument The Certificate Contains A Photo And Signature Of The Mayor Of Poe Yannick Man